Intro Selamat datang di channel pendidikan Albilhak Plus 5, tema 3, sub tema 2, muatan SPDP, properti tari Perhatikan tari berikut ini, apakah kalian tahu nama tarian tersebut? Dari manakah tarian tersebut berasal? Tari Kancet Papatai Tari ini merupakan sebuah tari perang dari Kalimantan Timur Gerakannya cukup mudah dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil Satu, melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang Dua, berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menggunuskan pedang Tiga, kedua, kaki membuka menutup Empat, berjingkat melompat kecil secara bergantian Unsur-unsur dalam tari Satu, gerakan tari Dua, properti tari Tiga, kostum Empat, tata panggung Lima, musik pengiring Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari kancet papata yaitu sampel Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik Sedangkan, properti yang digunakan Satu, kalembit Kalembit ini merupakan perisai yang terbuat dari kayu Yang kedua, mandau, senjata tradisional dari Kalimantan Timur Kemudian, baju perang khas suku Dayak Kalian bisa menyimak pada gambar berikut Sangat unik dan bermakna bukan? Properti Tari Properti Tari merupakan salah satu unsur tari Yaitu, segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari Setiap jenis tari pastinya menggunakan properti yang berbeda-beda Sesuai dengan maknanya Fungsi properti dalam tari Satu, sebagai pelengkap busana tari Dua, menyampaikan makna tarian kepada penonton Tiga, menambah keindahan gerak tari Keempat, menghidupkan karakter tokoh Mari kita simak properti tari tradisional yang ada di Indonesia Yang pertama, tari reok dari Ponorogo, Jawa Timur Properti yang digunakan topeng reok atau sering disebut dengan dadak merak Selanjutnya, tari kuda lumping dari Jawa Tengah Properti yang digunakan kuda lumping Selanjutnya, tari jaipong dari Jawa Barat Properti yang digunakan adalah selendang atau sampur Tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan Properti yang digunakan adalah kembang bogam Yaitu berupa rangkaian bunga, mawar, melati, dan lain-lain Selanjutnya, tari serampang 12 dari Provinsi Riau Properti yang digunakan sapu tangan Tari Merak Angelo dari Bali Properti yang digunakan gelungan dan bokor Selanjutnya, tari topeng dari Cirebon, Jawa Barat Properti yang digunakan adalah topeng Apakah kalian tahu tari tradisional ini? Tari ini bernama tari kipas pakarena Coba sebutkan properti yang digunakan pada tari tersebut Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar Terima kasih, dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya